oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat siang teman teman hari ini saya akan memvideokan tentang tutorial ini ada pertanyaan dari teman teman subscriber subscriber maksudnya bang gimana sih trapolasnya kok bisa gak ada apinya bang itu karena itu karena mungkin si trapolasnya kotor teman teman jadi saya akan memberikan tutorial cara membersihkan trapolas oke simak terus teman teman videonya jangan lupa di subscribe like and comment oke saksikan terus ya oke teman teman inilah tutorial untuk membersihkan trapolas langsung aja ya teman teman ini pertama-tama ini ya dibuka dulu baut baut-baut ini dibuka semua cara membersihkannya jangan sekali-kali memakai sikat gigi atau sikat besi sikat gigi aja gak boleh sebabnya di dalamnya kan ada elemen-elemen yang kecil-kecil itu kalau kegore sedikit dia bisa copot dan bisa poslet gitu teman teman jadi cara membersihkannya itu menggunakan angin disemprot menggunakan kompresor teman teman jadi ini yang sangat sudah kotor sekali nih ini harus dibersihkan karena apinya kecil kalau nggak dibersihkan oke teman teman ini tutorialnya semoga bermanfaat ini jangan sekali-kali pakai sikat atau kuas harus pakai angin oke teman teman saya mau langsung praktekan aja ini seperti ini teman teman harus pakai angin cara membersihkannya kekotorannya banyak ini yang menyebabkan api kekilasan menjadi kecil ini jangan disikat pakai sikat gigi harus pakai angin karena ini ada elemen-elemen kecilnya nih selamat menikmati selamat menikmati teman teman dari depunya jadi inilah tutorialnya teman teman supaya api rasa tetap bagus itu harus bersih disemprotnya harus pakai ini apa angin Oke teman-teman Terima kasih Itulah tutorial cara membersihkan Trapolas Jangan lupa di like, share, and comment Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh